PENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjawab tudingan soal dirinya disebut Menteri Pencetak Utang. Tudingan itu dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02. Prabowo Subianto dalam kegiatan deklarasi nasional alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada sepekan lalu. Jawaban Sri Mulyani itu ditulis dalam sebuah puisi berjudul Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang yang diunggah dalam akun jejaring media sosial Facebooknya pada Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2019. Status yang diunggah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia hingga Sabtu pagi ini, tanggal 2 Februari tahun 2019. Mendapatkan tanda light dari warganet sebanyak 55.648. Komentar 13.524 dan statusnya telah dibagikan oleh warganet 25.725 kali. Berikut puisi yang ditulis Menteri Sri Mulyani Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang Kami menyelesaikan Ribuan Kilometer Jalan Raya, Tol Jembatan Untuk Rakyat, Untuk Kesejahteraan Kami menyelesaikan Puluhan Embung dan Air Bersih Bagi Jutaan Saudara Kita yang Kekeringan Puluhan Ribu Rumah Untuk Mereka yang memerlukan tempat berteduh Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang Kami bekerja menyediakan subsidi Jutaan Sambungan Listrik Untuk Rakyat Untuk Menerangi Kehidupan Hingga Pelosok Kami Terus Bekerja Meringankan Beban Hidup 10 Juta Keluarga Miskin Menyediakan Bantuan Pangan 15 Juta Keluarga Miskin Menyekolahkan 20 Juta Anak Miskin Untuk Tetap Dapat Belajar Menjadi Pintar Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang Kami Bekerja Siang Malam Menyediakan Jaminan Agar 96.8 Juta Rakyat Terlindungi dan Tetap Sehat Merawat Ratusan Ribu Sekolah dan Madrasah Agar Mampu Memberi Bekal Ilmu dan Takwa Bagi Puluhan Juta Anak-Anak Kita Untuk Membangun Masa Depannya Kami Tak Pernah Berhenti Agar 472.000 Mahasiswa Menerima Beasiswa Untuk Menjadi Pemimpin Masa Depan 20.000 Generasi Muda Dan Dosen Berkesempatan Belajar Di Universitas Terkemuka Dunia Untuk Jadi Pemimpin Harapan Bangsa Puluhan Juta Petani Mendapat Subsidi Pupuk, Benih dan Alat Pertanian 170.400 Hektare Sawah Beririgasi Untuk Petani Jutaan Usaha Kecil Mikro Memiliki Akses Modal Yang Murah Jutaan Penumpang Kereta dan Kapal Yang Menikmati Subsidi Tiket Jutaan Keluarga Menikmati Bahan Bakar Murah Jutaan Pegawai Negeri, Guru, Prajurit, Polisi, Dokter, Bidan, Dosen hingga Peneliti Mendapat Gaji Dan Tunjangan Untuk Mengabdi Negeri Terus, Kami Terus Bekerja Agar 74.953 Desa Mampu Membangun, Membasmi Kemiskinan 8.212 Kelurahan Terbantu Untuk Melayani Rakyat Lebih Baik Triliunan Rupiah Tersedia Membantu Saudara Kita Yang Terkena Bencana Membangun Kembali Kehidupannya Dan Masih Banyak Lagi Yang Aku Mau Ceritakan Padamu Agar Engkau Tidak Lupa Karena Itu Adalah Cerita Tentang Kita Membangun Indonesia Aku Tak Ingin Engkau Lupa Itu Sama Seperti Aku Tak Ingin Engkau Lupa Akan Sejarah Negeri Kita Aku Perempuan Yang Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi Aku Perempuan, Aku Tidak Surut Demi Kecintaanku Pada Negeri Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Indonesia Aku Dan 76.000 Jajaran Kemangkeu Adalah Kami Kami Tidak Pernah Lelah Mencintai Dan Membangun Indonesia Bagaimana Engkau? Tagar Kemen Keprofesional Viva.co.id Terima kasih Kerana menonton!